Orang lama yang lama gak keliatan Betul Kan kita penasaran akhirnya ada di tengah-tengah kita nih Banyak yang gak tau Antum Habib bahkan? Enggak, banyak Antum ini Habib kan? Habib Bener Alhamdulillah, coba nanti Komen mereka tuh Kok bisa sih istrinya Sarifah nikahnya bukan sama Habib gitu Btw Antum kenapa sekarang sendiri? Antum musuhan Ini emang banyak pertanyaan dari fans-fans beliau nih Siapa yang salah sih? Yang paling gampang jangan sampai bikin malu njit-njit kita lah Ada tujuan lah untuk mengajarkan mereka akhlak-akhlak yang baik gitu Ini orang dulunya seperti apa, bener-bener sholatnya seperti apa gitu Buat pelajaran anak-anak juga gitu Betul Maksudnya kita bawa ke kuburannya Michael Jackson gitu Ini enggak nih, jogetnya bagus banget nih Ya malah nih kita ngajarin anak-anak kayak gitu Enggak kan Ini ambi usama nih biasanya Ngomong konten lawak-lawak-lawak-lawak ini Ngomongin keluarga lo, jarang-jarang lo Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus ini peci bentuknya kayak bolong-bolong kayak jaring Jadi kayak telur di dalam kerat gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ente yang nanya loh, Bibu Oh iya Kenapa puas dengan jawabannya kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harus bagian transparan Nanti kita kedatangan beliau lah Ini dia nih istimewa Istimewa ya Alhamdulillah justru anak yang seneng diundang kesini Orang lama yang gak keliatan Betul Kan kita penasaran Akhirnya ada di tengah-tengah kita nih Betul Ananya nonton Habib Usama ya Banyaknya tau Antum Habib bahkan? Enggak banyak Antum ini Habib kan? Bener Alhamdulillah coba anak Ayo mari kita tes DNA aja Bisa Alhamdulillah Alhamdulillah harganya apa? Al-Mashur 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 Hajib Masya Allah Udah lama Al-Mashur ya? Ya Emang ada kurasinya? Dari lahir lah Tergantung apa daftarnya gitu Pake kontrak apa gimana pake kontrak Banyak yang gak nyangka Antum Habib katanya? Ya Allah banyak Di komen-komen anak Bahkan ada yang nge-DM gitu Kan Harimana kan main sosial media juga kan Di akunnya dia Harimana tuh namanya Sasa Alaidrus Oke Jadi nama marganya ada Sedangkan anak di Apa di Sosial media anak kan cuman Harbatah doang Orang-orang agak ada yang tau Harbatah itu apaan gitu Jadi dipikir Nama gitu Jadi Komen mereka tuh Kok bisa sih istrinya Sarifah nikahnya Bukan nama Habib gitu Wah dia gak tau nih Cuman anak kalo seandainya menanggepin ya Allah tuh Yang nanya Bahkan anak pernah ngasih tau di Apa ya Di salah satu komen gitu Ya anak Apa namanya Margana Al-Mashur gitu Tapi tetep besok bikin konten akan ada lagi yang nanya gitu Jadi akhirnya capek jalan sini Capek Ya udah udah Tapi alhamdulillah kadang-kadang kan ada netizen yang ngerti ya Jadi mereka yang counter gitu Ada yang bilang Oh iya dia Habib gitu Jadi anak gak perlu jawab udah dijawab sama netizen sendiri gitu Otomatis sih Iya Tapi sekarang beliau ada film Arab maklum ya Alhamdulillah Jadi udah makin keren nih Oh ini orang Arab At least Iya Tapi itu Hidup dalam budaya Arab tuh sebenernya dari kecil Dari kecil sih Dari kecil sih Didikan dari orang tua sendiri juga emang kita itu Apa ya Adab Adab kita gak lepas dari kehidupan Arab gitu Baik dari apa ya Dari pengajaran ahlak Terus agama Terus gak lepas dari budaya-budaya orang-orang tua kita dulu gitu Itu dijaga gitu Makanya Dari Dari apa namanya Dari kecil Itu kita itu didekatkan sama Ya Alhamdulillah ya Didekatkan sama Keluarga gitu Bukan keluarga kecil tapi keluarga besar gitu Agar kita tahu bahwa Kita itu Punya keluarga Arab yang banyak gitu Jadi Ini keluarga kamu gitu Alhamdulillah Jadi Apa ya Budaya-budaya kita tuh gak 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 terkontaminasi sama Budaya-budaya luar lah gitu Yang Yang udah Apa ya Bisa dibilang apalagi zaman sekarang gitu Yang Udah lebih vulgar gitu Alhamdulillah Anak juga ngejaganya kayak gitu Seperti Apa ya Turun-temurun gitu Apa yang diajari nama Abba Anak Ya itu Anak ajarin nama anak-anak juga gitu Gimana caranya supaya Kita jangan lepas dari Kehidupan jamaah lah gitu Gimana kita bisa bergaul Berkata Bertutur kata yang baik Bahasa-bahasa dijaga gitu Dan tidak terkontaminasi sama pergaulan-pergaulan di luar Yang dimana anak-anak muda sekarang itu Ya Jangan sampai ya gitu Yang pergaulannya Ada Obat-obatan Minum Segala gitu Itu yang bener-bener juga Dan Alhamdulillah Apa ya Walaupun Walaupun Berteman dengan Orang-orang Tapi kita nggak sampai Ngelangkah jauh Ke Pergaulan yang Serem lah gitu Ya tentu kan tapi Apa namanya Menanamkan budaya ngantung Dapatkan dulu Kayak kita kan tiap pagi di Ajarin baca Baca rotif Hadat Malem baca rotif atas Minimal tuh ya Malem baca rotif atas Malem baca rotif atas Betul Kalau masih bangun Abis subuh ya Kalau nggak ngantuk Baca Wyrdu Latif Wyrdu Latif Itu Udah wajib banget itu Wyrdu Latif Yang Apa Iya kalau anak juga sama Maksudnya Kalau anak lebih ke ini ya Ke Apa pas lagi Maghrib itu Diajarin untuk baca rotif atas gitu Karena Umi kan alatas kan Iya Abah almasur Almasur nggak ada rotifnya gitu Jadi udah jangan Makanya alatas aja Dan perempuan Rata-rata perempuan Jam 6 Budaya Arab ya Jam 6 udah di rumah Udah di rumah Nggak boleh keluar Betul Itu Waktu nonton Arab Malem itu Anak rasa Gini nih Harap banget ya Iya Tapi menurut Antum Dengan budaya yang masih dianggap Katanya kolot itu Gimana Menghadapi Perkembangan zaman Kayak gini nih Ya sebetulnya Apa ya Budaya Kita itu Bukannya 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 mengajarkan Anak untuk Nggak bisa bergaul ya Bukannya Mengajarkan Anak-anak Supaya nggak Nggak Terpungkung Nggak terpungkung gitu Kok keras gitu segala Nggak gitu Tapi justru kita Ada batas-batasannya gitu Justru kita mengajarkan kepada mereka Bahwa Apa ya Yang namanya Zuryah itu harus dijaga gitu Jangan sampai Apa ya Yang paling gampang Jangan sampai Bikin malunjit-nunjit kita lah Iya betul Betul Justru sebenarnya kita tuh Disuruh Sebenarnya Berbaur sebaru-baru mungkin Bahkan Iya Harus yang paling berpengaruh tuh Di dalam satu kelompok Harus kita tuh yang paling berpengaruh Kalau nggak Yang paling berilmu Artinya jadi rujukan ilmu agama Kalau nggak Yang paling lucu Paling Atlet itu yang paling lucu Supaya kalau yang paling lucu kan Jadi pusat perhatian Orang-orang Jadi Butuh kita dalam tongkro kan Iya Jadi Pada nurut sama kita gitu Itu di dalam satu Perkumpulan gitu Itu di dalam satu perkumpulan Harus gitu Kita harus jadi gitu ya Iya kan Semua semua Kalau nggak yang banyak duitnya Harus yang jadi paling loyal Supaya apa? Supaya bisa ngajak orang kan Betul Betul Makanya sebetulnya sih Apa ya Ya pada dasarnya Kalau anak yang lihat Arab itu sebetulnya lucu Jamaah-jamaah yang kita kenali Sebetulnya lucu orang-orangnya Apalagi kalau udah nongkrong itu Waduh Wah Dan Yang kayak gitu sebetulnya Karena itu yang anak angkat gitu Kelucuan kita tuh Mereka banyak yang nggak tahu Gitu Yang angkat di konten-konten Yang suka angkat di sosial mediana gitu Tentang dunia Arab seperti apa gitu Lucu-lucunya orang Arab itu seperti apa gitu Dan Di awal-awal Bikin konten YouTube Ananya sebetulnya target itu Cuma keluarga doang Oh gitu Keluarga doang gitu Kita bikin konten itu yang nonton keluarga doang Karena mengangkat suasana Arab Karena yang tahu Tahu hal kayak gini Orang-orang Arab doang gitu Keluarga-keluarga kita doang Ternyata orang luar asik Ternyata orang luar banyak yang nonton Subscriber nambah Dan mereka relate gitu Banyak dari mereka yang juga ngerasa Apa ya Gue Tahu nih Apa namanya Temen gue kayak gini juga gitu Dan mereka enjoy gitu Akhirnya Alhamdulillah gitu Nama dua harbatah dulu Apa Cepet naiknya Insya Allah Tahun berapa itu awal dua harbatah 2013 2013 2013 alhamdulillah By the way Antum Kenapa sekarang sendiri Antum musuhan Hahahaha Sama Harut Bukan Bukan Antum berdua Harut Terus berdua Kiki Iya kan Itu ada masalah apa itu Ini emang banyak pertanyaan dari Fans-fans beliau nih Yang awal nih kok berdua sama si ini Ini gue berdua gini Ini sebenarnya ceritanya apa nih Apa siapa sih Apa siapa yang salah sih Ini buat clickbait aja nih Iya Kalo buat clickbait Wah dulu anak ribut Gitu Kan biasanya artis kan Coba ribut cepet naiknya ya Itu bisa tuh nanti jadi opening tuh Berapa detik Dulu anak ribut Harus lebih marah sih sebenarnya Harus lebih marah ya Jadi apa namanya Ya gak ada masalah sih Jadi Harun itu dulu mundur Karena emang dia harus pindah ke Pekalongan Oh aji Jadi kan uminya dia kan emang Pekalongan Dia di Jakarta dulu Itu kan karena kuliah Harunis pupu Tinggalnya gak jauh dari rumah nah Jadi makanya kita sering gitu bikin konten bareng gitu Tiap Udah ditentuin seminggu dua kali kita ketemu kita bikin konten Akhirnya tahun 2015 kalo gak salah Kuliah dia udah selesai Terus Dia tahun itu juga Zuat juga Akhirnya Pindahlah dia ke Pekalongan Pindah ke Pekalongan kan udah gak bisa lagi kan bikin konten Dari situ sempet berubah namanya jadi Usama Harbatah Gitu Jadi Usama Harbatah Cuman kok kayaknya Tiktoknya kurang gitu Akhirnya balik lagi dua Harbatah Tapi dengan format baru Bawa si Kiki Si Kiki Si Kiki itu Sama Gak lama juga Kalo gak salah dua tahunan Pindah ke Pekalongan juga Si Kiki Kiki pindah ke Pekalongan Ganti Ganti personil Waktu itu ada bakti perkasa Bukan jamaah gitu Tapi Karena emang Narik dia satu Background Background actingnya bagus Karena emang dia berangkat dari dunia entertain Terus kedua Itu emang kita mau coba Konten Dua Harbatah ini Bukan Terbatas di konten Arab aja gitu Jadi lebih luas gitu Makanya Narik si bakti Sama bakti juga gak lama Cuma dua tahun Dia pindah ke Ambon Oh iya bakti Sempet sama bakti ya Terus dia pindah ke Ambon Itu kalo gak salah pas mulai Covid tuh Tahun 2020 Dari situ Akhirnya sekarang lebih banyak kok Konten keluarga Lebih banyak istri Sekarang Dulu sama anak lantum juga Radul Fagi Pake Kutro ya Mas Emas apa ya dulu tuh Sultan Sultan Alhamdulillah sih Ini sebenernya kita lebih ke nostalgia Nostalgia Jaman-jaman hiburan kita dulu ya beliau Ya kalo hiburan baru baru Odong Ading Odong Yoi Karena dulu suka ini Karena apa ya Editannya dia gitu Oh dia meniat banget Kadang dia jadi 5 orang Kalo ini awal bikin ading odong gimana ding? Itu sebenernya Kita terjebur Di dunia Konten ini Gak ada niat mau kesana Cuma pengen belajar ngedit video Oh gitu Iya tiba-tiba lagi searching tutorial ngedit video Muncul Cara orang bikin kemar Jadi kita praktekin Tapi belum jadi odong ya kan Begitu bisa Nah mikir Siapa nih karakter berikutnya Kita bikin lah Ceplos aja Odong Masih aja Nah tapi proses membuat karakter odongnya itu Hampir setahun Iya betul lah Nanya-nanya orang nih gimana Ajibnya Oh itu pake tompel Ini segala macam Macam mata Sampai muncul sampe yang terakhir udah deh Paten itu deh Odong udah Tapi Odong apa kabarnya deh? Alhamdulillah dia dirumah aja deh Gak boleh keluar Gak mau keluar bikin masalah deh Gak mau keluar Nah ding Nanti kan sekarang baru punya anak Ya kan Fatimah ya Nanti tau Tau dong Posting Fatimah namanya Iya betul Nanti gimana Rasa Nanti harus Aduh Anak gimana nih Ngedidik anak-anak Di tengah zaman yang udah Makin Masya Allah ke depan Itu dia tuh Wah Anak ini sebenernya Punya anak setelah 8 tahun Hmm Hmm Jadi Nanti juat udah lama dong Dari Dari anak kenal berarti Nanti udah juat Udah Oh pantes Alhamdulillah Tapi baru punya anak baru setahun Empat bulan yang lalu Nah begitu lahir Ya inilah Kita harus mendidik anak Yang tadinya cuma ada di bayangan Gimana rasanya punya anak kan Begitu ada anak Wah langsung strategi Strategi apa Untuk bisa mendidik anak ini Supaya Zaman ini emang makin gila nih Apalagi anak Harim Ben Apalagi Harim 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 untuk beragaman ya Iya Anak tiga Harim Tiga Tiga Faginya paling gede tuh Hah? Faginya paling gede ya Enggak Faginya nomor dua justru Yang nomor satu Harim Udah kuliah Ya Allah Allah Anak NT udah kuliah Udah kuliah Udah kuliah Spar lagi jadi Anak manggil aku sama Amin Amin harusnya Amin sama Cuma kalo anda kan Ngimbangin bini Jadi Apa namanya Tetep gayanya anak muda Ini dia ada Berapa tahun nama bini 15 tahun Ya Allah 15 tahun Haji Ketemunya gimana tuh dulu Hah? Bisa 15 tahun Ya dijodohin orang tua lah Oh Anda dua kali zuat Jadi Yang zuat yang pertama tuh Eh Tahun 2003 Hmm Eh 2002 Eh Rupa 2003 Pokoknya sekitar itulah Berarti di bawah 30 tahun dong Hah? Di bawah 30 tahun suat Harim Terus pagi Dua Harim Gitu Tiga Harim Makanya tiga Harim nih Jadi bener-bener ngejagain banget Waduh Pergaulan sekarang nih berat Yang paling antem merasain nih Berat jagain anak ini gimana? Ini sih Apa namanya Gimana caranya Supaya anak-anak kita ini Enggak Ter Terkontaminasi Amo budaya-budaya luar Apalagi sekarang kan sosial media kan udah Kayak Dimana-mana gitu Tapi itu gak bisa dicegah sih Gak bisa dihindarin itu Susah Pasti ada Emang susah Sebetulnya Tapi Perannya orang tua Justru ada disitu Gitu Jadi kita bener-bener harus Ngejagain Selalu ngingetin anak kita Jadi Jangan terlalu anak kita Kita abain gak Gitu Tarik ulur lah gitu Dalam arti Kita kerasiin tapi kita baikin Kita kerasiin tapi kita baikin Gitu Jadi biar anak kita tuh Gak ngerasa bahwa mereka tertekan Gitu Kita ajarin gitu Anak dari kecil udah ngajarin gitu Tentang Apa ya Bahaya-bahaya sosial media itu Anak ngajarin Jadi disaat mereka ngadepin Mereka udah aware gitu Contohnya seperti kayak Kalau seandainya Anak-anak jaman sekarang Apalagi yang kecil-kecil udah Aktif main game kan Roblox gitu kan Dan mereka bisa berkomunikasi sama orang lain gitu Anak dari situ udah ngasih tau Kalau ada laki-laki yang ngajakin Ngobrol Voice call gitu Jangan pernah mau Gitu Karena Kalau gak kita arahin dari sekarang Mereka Mereka gak ada yang ngejagain ke depan Mereka gak akan tau gitu Di saat mereka ada masalah Akhirnya Apa ya Mereka Resikonya banyak ya Akan ngambil keputusan sendiri Tapi dalam arti Tanpa Tanpa bimbingan orang tua gitu Jadi Beberapa waktu lalu kan Orang daerah Anak kecil Sengaja ke Jakarta Apa yang Ketemu sama temen gamenya Nanti pas ketemu diabaikan gitu aja Itu kan ketipu dari Game online kan Iya Dan banyak kasus-kasus kayak gitu Dimana Apalagi yang sekarang gitu Perempuan diajak video call Sama Laki-laki Gitu Yang Apa namanya Apa ya Karena udah ngerasa deket Jadi disuruh apaan aja Ini Harim mau Gitu Si Apa namanya Suruh Apa Lepas kancing Maaf kayak gitu ya Cuman anak udah Dari situ tuh Anak udah ngajarin anak-anak gitu Gitu Kita jangan tabu lah ngomongin kayak gitu Oke Yang penting mereka udah pada aware gitu Tapi Alhamdulillah Dengan kerasnya kita di awal Di saat mereka udah menginjak SMA Udah menginjak remaja Kita udah gak pernah nekan lagi Jadi udah jadi sahib ya Mereka udah ngerti gitu Cara ngejaga diri mereka sendiri gitu Karena emang dari kecil kita udah Udah dimasukin dulu Kita udah doktrin gitu Tentang dunia luar seperti apa gitu Jadi disaat SMA Ya itu Di saat kita udah jadi sahabat Dimana Kita udah gak bisa keras lagi Iya Di saat kita kerasin Akhirnya dia akan berontak Kerasnya pas kecil aja Iya Keras Dingerasin anak itu Sampai batas umur berapa kira-kira Bahasanya bukan keras ya Tapi Tarik ulur Tegas gitu Tarik ulur Kita bisa keras tapi Kita bisa baik juga sama dia gitu Kalau anak tuh biasanya SMA SMA Kalau seandainya udah masuk SMA Mereka udah Apa ya Kan mencari jati diri kan mereka gitu Ya itu Kita Kita serahin ke mereka gitu Yang penting Kita sebagai orang tua tetep ngawasin Haji Ini Ambi Usama nih biasanya Ngomong konten lawak 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 ini Ngomongin keluarga lo Jarang-jarang lo Harusnya kita yang fun-fun dong lucu lucu Pengennya sih terus ya gitu Tapi Gak seperti dulu gitu Kalau dulu kan bikin konten kan effort banget kan gitu Cuma kalau sekarang itu Sudah susah bikin konten effort Jadi konten yang seadanya aja deh gitu Bahkan Konten kita yang sekarang ini Konten harbatah yang sekarang ini ya Banyak orang suka adalah Ustadz gak jelas Antung jadi Ustadz gak jelas Iya Dan itu ramainya tiap bulan puasa gitu Bulan puasa ya Wow Jadi tanya jawab Iya Tanya jawab Tanya jawab Itu gak Gak ada effort sama sekali Dan mereka pengennya Kitanya Jawabnya gak bener gitu Iya Iya Mereka pengennya jawabnya gak bener dan Apa ya Jadi Pertanyaan-pertanyaan yang ngaco gitu Kita jawabin juga gitu dengan ngaco Gitu Tapi Ngacoknya ada batasnya gitu Iya Dalam arti bahwa Ini adalah komedi gitu Iya Jadi bukan ngaco dalam arti Ngarahinnya gak bener gitu Iya Tapi itu Kontennya itu kan munculnya di Ramadhan ya Ramadhan doang Nah itu pertama kali di Ramadhan kapan tuh? Udah lama sih Justru konten itu Ustadz gak jelas itu Awalnya itu mungkin di tahun 2017 Oh udah lama? Di Youtube Oh di Youtube Di Youtube bukan di Instagram Di Instagram itu rame nya itu 3 tahun belakangan Jadi Tapi yang di Youtube dulu itu bukan Ramadhan Ramadhan? Ramadhan juga? Iya Iya Jadi konten Ramadhan kita bikin gitu Oh Makanya yang dulu berkeliaran-berkeliaran gitu Duduk bisa membatalkan puasa Lalu duduknya di Rumah Makan Padang Itu konten 2017 itu sebetulnya gitu Kalau yang konten-konten sekarang itu lebih banyak jawabin pertanyaan-pertanyaan absurd gitu Antum kan angkatan awal nih di Instagram Ya kan misalnya angkatan awal orang influencer lah Bahkan dari jaman istilah influencer belum ada dulu ya Antum udah masyal hub udah bikin konten Itu gimana dulu? Apanya ya Sob-sob Antum kemana dulu? Kayaknya udah banyak yang burn out ya Mungkin udah capek gitu Iya Karena angkatan Antum kayaknya udah pada gak Udah banyak yang hilang Kayak Edozel Benakribu Benakribu juga Bang Bena sih masih ya Kadang-kadang tapi udah gak seperti dulu lagi gitu Terus ada si Candaliau juga jarang bikin konten gitu Tapi masih aktif di dunia entertain Siapa lagi ya? Banyak Andovi, Jovi juga udah tutup YouTube Udah gak nge-YouTube lagi Jadi mereka itu udah banyak yang gak aktif di YouTube gitu Di Instagram kadang masih suka nge-post gitu Tapi lebih ke bukan ini ya Bukan konten lama ya Lebih ke personal dia Lebih ke personal betul Kalau Sandi Edo lebih ke bisnisnya dia Candra editing Candra editing Dovi Jovi tentang Apa namanya kerjaan Kerjaannya dia di apa Sama Najwa Sihab kan Di Narasi TV Terus Apa ya Si Siapa lagi ya? Banyak-banyak yang pada hilang sih Di antara itu semua Pat Antum kedepan Apa sesama Apanya? Pat Antum nanti Rencana kedepan Rencana kedepan Mau lanjut Katanya udah jenuh bikin konten Apa ada rencana apa Tapi kan tadi bilangnya kan masih mau Masih mau ya Masih mau Sebetulnya Ana tuh pingin apaan? Ana pingin bikin podcast Anji Ini podcast? Iya kayak podcast Manfaatkan aja ini Udah yuk langisalkan Cuma kalo dimana Bawa TV kan serius kita kumpulnya Udah gak seserius Udah gak seserius Udah gak seserius Ini sersan ini Sersan Sersan Sebetulnya pingin bikin podcast Arap Maklum Gitu Oh gitu Jadi Arap Maklum ini kan sebetulnya emang Apa ya Emang udah ada nama ya Karena di serial sendiri juga udah ada gitu Tapi Ini Apa ya Sempet kepikiran sih maksudnya Ngajak si Kayak Dawiah juga Karena emang udah kental kan namanya gitu Tapi yang karakter berarti Antum jadi Mahmud baru itu Bukan jadi Usama lagi Oh enggak Kalo itu udah jadi karakter sendiri sih Pingin ya Gitu Karena emang Orang udah tau Arap Maklum itu Usama Dawiah Gitu Pinginnya sih Konten seperti itu Gitu Cuman Gak tau Kapan Tapi asal sih Mahmud Lela Mahmud Lela Ya sebenernya Karena karakternya emang udah ada Iya Cuma kalo saat di Mahmud Lela Berarti Ana harus Numbuyun brewok lagi Gitu Gatel kalo brewok kemuk bawah Ana Pagi itu aja props Oh iya Gitu Mas Ana ngajarin sih Asal gue Apaan 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 Ga soalnya karakter Antum Aslinya sama Antum karakter sebagai Mahmud Kayaknya juga beda soalnya Kayaknya Iya Kalo soalnya itu polos Gimana Nunggu kalo gini Gitu Jadi kalo ada Belajar dari Konten Antum tuh Ami Ami ini ada beberapa jenis Ami Ami Arab Ada yang pasrah sama istrinya Kayak antum kepada Lela Pasrah udah mau dimarahin Pasrah udah Mau ente salah Engga salah Udah pasrah Ada yang teka banget Teka banget sama istrinya Mau dia bener mau dia salah Pokoknya dia yang paling bener Ada yang teka banget sama keluarganya Iya manaknya Keras Luar biasa Udah banyak deh jenis-jenis Ya betul Betul Jadi ya Apa Ya itu kadang Apa Kayak di Arab Malus sendiri Itu kan Ceritanya menggambarkan Ami Ami yang Kalo di rumah tuh Nunduk banget sama bininya gitu Cuma pas lagi udah keluar rumah gitu Atau sohib-sohibnya gitu Yang Apa Lepas gitu Teka sama orang Pas lagi udah ketemu bini lagi Anteng lagi Iya Kayak sebenernya kan Kisah-kisah sahabat kan gitu juga ya Gimana sih Nah Umar tuh Beraninya Di luar Di luar Di luar Begitu di rumah Sama istrinya Masya Allah Lembut kan Dan Banyak sahabat lain Gimana dia Apa namanya Di luar Garang Tapi di rumah tuh Orang yang paling lembut sama keluarganya Masya Allah Khairukum Khairukum Sebaik-baik kalian adalah Orang yang paling baik Di antara keluarganya Masya Allah Masya Allah Ya bener Kalau berlaku sebaliknya Malah 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 Jelek kan Kita Mau orang lain baik Covernya baik Tapi dikeluarnya kita KDRT Naunzubillah min zalig Anak istri kita diabaikan Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Menyelesaikan itu Menyelesaikan itu Dan gendala Dan Kenapa kok bisa muncul ide Arab maklum Sebenernya sih Kita brainstorming sih ya Apa Dari judul gitu Ada banyak sih Apa Judul-judul Yang apa namanya Yang diajuin gitu Cuma Kepikiran Arab maklum ini Lebih dapet untuk komedinya Karena emang Bahasa Arab maklum Ini kan kadang sering dipake gitu Apa namanya Udah lah Harap maklum Gitu Jadi Oh Kita pake Arab maklum Jadi Tentang Maklumin aja ke Apa namanya Budaya Arab Yang seperti ini Gitu Jadi udah Arab maklum kita pake Gitu Untuk kendalanya sendiri Eee Sebetulnya sih Dibilang kendala sih Gak terlalu banyak kendala ya Karena emang Background Background kita itu Eee Emang Eee Dunia acting ya Gitu Kayak Dawiyah Sendiri emang jago Jago banget Dia acting Terus Eee Ana juga Belajar acting kan emang Dari sosial media Dari konten-konten Ana gitu Dan beberapa teman-teman emang Dasarnya emang udah Apa Punya background acting Eee Justru yang Yang Agak susah adalah Eee Eee Karakter mendalami karakter abaknya Gitu Karena abaknya itu kan bener-bener Nunduk Banget Gitu Eee Udah itu terus Eee Apa Kata-kata-katanya itu Eee Eee Gak keras Gitu Padahal kalo saatnya di konten Arab sendiri Ana biasanya yang bagian paling rame gitu Eee Kayak Arab yang minting Gimana si nte Ah Gitu Gitu Apa Si abah ini karakternya bukan Bukan Orang yang Ngomongnya kenceng kalo di keluarga gitu Jadi yang Bener-bener ngayomin lah gitu sama bininya apalagi jadi kayak gitu agak susah tapi aja juga kalau Antum bikin tadi kan ada pemikiran bikin podcast ada baiknya Antum bikin podcast komunikasi Antum dan anak-anak Antum mobil khusus Fagi yang dulu buat Antum konten itu orang perlu tau gimana kita ngedidik anak-anak kita dalam budaya jamaah dengan Torigo Alawiah itu orang harus tau supaya barangkali kalau ada nilai baiknya bisa dicontoh sama orang lain sebetulnya pengen sih bikin konten kayak gitu cuman anak-anak sekarang udah takut ngadepin kamera beda sama dulu udah ngasih gue ya belum mulai sadar kamera belum dapet feelnya dia kalau dulu kan dia masih bisa ngikutin scriptnya terus actingnya gitu kalau sekarang kalau diajak males masih belum nemu itunya nanti anak memaksa juga gak enak tapi pasti nanti mungkin ada momennya disaat mereka udah mulai berani lagi depan kamera bagus sebetulnya konten keluarga itu konten keluarga sekarang orang butuh tuntunan kan iya orang butuh tuntunan kalau Adi gimana Adi? itu fokus di Adi Nisa sekarang ya adi Nisa itu kan di Adi Nisa ini banyak orang tawa antup kan bahkan anak kemana-mana kalau ngisi misalnya dateng ke maulid atau dateng ke acara adiknya mana Pip? adiknya mana Pip? ente muncul dimana-mana tapi adiknya gak pernah ada adiknya gak pernah ada adiknya mana Pip? siapa adiknya disini? kok gak suka maulid ke? padahal orang gak tau beliau ini pengisi maulid loh oh Masya Allah pengisi maulid ketua majelis maulid mana? masjid Aryat masjid Aryat oh ya Allah masjid Aryat Masya Allah di konten Adi Nisa beliau begitu menggebu-gebu sekarang udah suka maulid bahkan jadi ketua majelis Aryat maulid itu perubahan yang Anda merasakan secara selah Adi Nisa season 1 kemarin apa nih? perubahan setelah season 1 bukan hanya perubahan sih kalau perubahan kayak sesuatu yang bahwa banget ya sensasi lah sensasi sensasinya itu ya apa ya jadi ngeliat orang itu setelah itu ya setelah selesai itu kan kita syuting berapa hari baca inskrip actingnya begitu ketika itu pas selesai itu jadi kalau ngomong ada orang ada yang aneh itu kita bawaannya mau kayak begitu tuh mau ajar aja mau disikat aja cara ngomongnya itu pengennya nadanya tuh ente gak kebawa padahal Adi gak begitu sebenernya padahal Adi gak gitu sebenernya begitu begitu ah karena sering dimarin ente karena ente emang ini nyai bibit perlu dimarin ya emang perlu dimarin ampun di ampun maaf insyaallah tapi itu kalau ketemu orang yang kenalan itu biasanya bagaimana Neng Isha mana Deng Isha ama oh iya gitu iya adi wajah tapi giliran kita ada berdua orang bingung nih itu Adi sama Isha jadi diam-diaman oh ini dia Adi sama Isha udah kadang orang ketukar manggilannya Adi anda bukan Adi ah bener iya Allah iya Allah tapi pernah ada orang repose repose video kita di silang merah tuh di silang merah tuh di silang merah berarti berhasil ya berarti sukses ya kita ngajak orang saling mencintai karena Allah yang gak suka yang gak suka berarti kan memang ada kebanjian di dalam hatinya mudah-mudahan Allah kasih daya adi amin amin tapi alhamdulillah sih hasil dari itu banyak termasuk anda punya teman sendiri itu ada perubahan dari hasil kita itu nah jadi makin benci sama inti gitu anda pengen klik tombol like ada di mana ya artinya perubahan sudut pandang dia ya iya jadinya lebih cinta sama saudara sama muslim itu kan tujuan kita iya beneran sebenernya bukan bertoleransi aja kalau dia tetep gak mau maulid ya gak apa-apa gak mau apa salawatan ya gak apa-apa iya lah at least dia punya sudut pandang lain dasar kita itu membaca maulid membaca tahlil itu ini ada dasarnya bukan sesuatu yang ngarang-ngarang dasar kita ziarah itu bukan maksud menyembah seperti yang disangka orang-orang iya lah kita ziarah itu dengan tujuan dengan maksud dengan dalil dan dengan contoh iya lah di saat kita pergi ziarah kita tidak menuhankan orang-orang yang ini apa namanya yang kita ziarahi gitu tetep Tuhan gitu Allah gitu kita cuman mencari berkahnya doang betul tapi orang taunya baru aja kita kunjungin sama satu makam baru berdiri di depannya aja dengan posisi berdiri nunduk kepala udah dicapai gitu minta sama diri iya soalnya kan emang emang ada ibaratnya human error lah orang yang salah menyangka bahwa tujuan ziarah itu adalah itu kita minta ke makamnya ada-ada aja orang yang misalnya jamaah gitu ada provokasi juga iya yang salah paham lah kurang pemahamannya sebelum dia berziarah dia harus paham bahwa tujuan ziarah yang pertama yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW dan memang disuruh sama baginda Nabi Muhammad SAW adalah mengingat kematian mengingat kematian itu dulu mengingat kematian sebelum kita nanti minta hajid apa segala macam tujuan pertama ingat mati kalau dia orang soleh kita ingat wah ini orang soleh masa hidupnya dia meninggal meninggalnya aja bisa ngidupin banyak orang lihat sekelilingnya orang dagang laku parkiran dapat duit bahkan pengemis aja disitu makmur iya kan makmur iya kan padahal dia udah meninggal meninggalnya ngidupin banyak orang atau lebih luas dari itu meninggalnya meninggalkan dampak kebaikan ilmunya dia berdampak buat sekitar majelis dia terus berjalan karya dia kita baca sampai sekarang amalan dia kita tiru dari relatif apa bacaan doa kita tiru dan lain sebagainya itu pertama ingat kematian orang soleh umurnya bisa panjang dengan umur yang pendek umur dampak kebaikannya bisa panjang kita mau buat apa iya betul yang kedua setelah kita mengingat kematian kalau memang dia orang soleh itu adalah bentuk penghormatan kita kepada dia betul artinya ketika kita menziarahi orang soleh atau alim ulama atau misalnya waliullah kita setidaknya tahu kisah hidupnya dari keluarganya dari murid yang juga mengunjungi belial dari orang yang nganterin kita ke sana supaya apa dia jadi kuduah kita iya jadi contoh kita itu tujuan berikutnya kita bentuk penghormatan kita kepada dia atau misalnya orang tua kita orang tua kita iya salah satu bentuk bakti kita adalah ziarahin iya kan kata nabi apa kalau mati bani ada kalau bani ada mati in ko toa'an hu amaluhu illa min salasa kalau anak ada mati semua kesempatan untuk beramal itu terputus terputus kecuali tiga salah satunya adalah doa anak yang soleh betul dan kita menziarahi kita mendoakan mereka dari dekat betul doa ke Allah subhanahu wa ta'ala orang bilang kalau doa di rumah bisa gak ya bisa bener doa dari rumah cuma kita datang kepada orang tua kita mendoakan dari dekat mintanya sama Allah iya buat orang kita yang ada di depan iya iya kan itu tujuan-tujuan ziarah yang terakhir baru minta hajat minta hajat minta kebutuhan kita tapi itu minta hajat bukan berwasilah minta sama orang meninggal bukan oh enggak tetap mintanya ke atas kita mintanya ke Allah dengan wasilah amal baik iya amal baik kita menziarahi orang orang soleh menziarahi waliullah kita berwasilah sama Allah dengan amal baik kita menziarahi waliullah atau menziarahi orang tua kita atau menziarahi guru atau gurunya dari guru kita itu kan amal soleh kita berwasilah ya Allah dengan uang yang udah aku keluarkan waktu yang udah aku sempatkan amalan aku mengeluarkan tenaga ini menziarahi kekasihmu menziarahi orang tuaku ya Allah aku minta hajat ini 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 dan ulama sepakat boleh berwasilah dengan amal soleh itu boleh iya itu boleh banget iya boleh itu terakhir jadi jangan diloncat langsung anda mau ziarah ini anda pengen kawin misalnya gitu jangan loncat pertama ingat mati dulu iya supaya kita hati kita gak sombong lagi ini anak jadi anak cerapa ini kaget podcast ya gak apa-apa gak apa-apa ini anak lagi dengar terus iya ilmu juga buat kita gitu dan juga buat misalnya penonton ngabawi tv iya apalagi kadang-kadang kita suka bawa anak-anak kita pergi ziarah gitu kan tujuannya supaya mereka juga belajar ini orang-orang baik gitu mereka belajar dari orang ini yang apa kita ziarahi gitu ada tujuan lah apa namanya untuk mengajarkan mereka akhlak-akhlak yang baik gitu ini orang dulunya seperti apa bener-bener sholatnya seperti apa gitu buat pelajaran anak-anak juga gitu betul iya ini kalau gak itu soalnya mau kemana lagi ngambil contoh gitu iya masa kita bawa ke mana ya ke kuburannya michael jackson gitu ini enggak nih jogetnya bagus banget nih wah iya malah nih kita ngajarin dengan anak-anak kayak gitu enggak kan iya betul kadir tadi kita emang butuh contoh buat anak kita butuh kudua lah butuh butuh apa namanya butuh teladan teladan memang teladan paling baik Nabi Muhammad SAW cuman kan kita butuh teladan yang kehidupannya gak jauh beda iya hidupnya juga di Indonesia betul zamannya gak jauh beda ya kan betul makanya kita zarih wali-wali sekitar insya Allah ini anak-anak kita ini sebenarnya kurang tahu tentang tokoh-tokoh muslim jadi mereka tahunya tokoh-tokoh seperti Marvel gitu yang menjadi pandutan wah pengen jadi malu bisa superhero sementara kita di Islam ini banyak superhero yang betul atau mungkin si Marvel-Marvel ini dia mencontoh dari tokoh-tokoh Islam ini oh iya 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 coba aja dilihat tokoh-tokoh Marvel bisa apa aja itu bisa ada di tokoh-tokoh mungkin ya maksudnya dalam artian daripada anak kita meniru tokoh yang fiktif iya toko yang nyata yang mana kehebatannya itu berasal dari keistikomahannya sama ketakwaannya sama Allah SWT iya cuma kita kurang memberi edukasi kepada anak ini tentang tokoh-tokoh ini salah satu banyak kita punya iya salah satu cara kita mengenalin ke mereka ya ziarah kubur iya salah satu metode aja betul metode aja dari situ kita bisa tahu ini superhero juga nih iya kan bisa kita contoh iya tinggal memang batasan-batasannya harus batasan syariat itu juga harus ada dan ini kerap kali diabaikan juga kan sama orang-orang kita kan iya kita apa ngambil itu ngasih saja dan lain sebagainya itu kan iya iya ngelewatin batas ya itu sebetulnya yang salah gitu walau alhamdulillah walau kulihat lancar terus Ami Usama mana manggilnya Ami ya iya 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 biar anak kelihatan muda manggilnya gak apa pengen nama juga iya sih itu sama iya 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 alhamdulillah upon fabric personal salakab ada sesuatu sama ada di можно warnu didnna masih sama sama kita fullden and build and plik waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh 마음 Alah!